Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat semuanya di channel ini Alhamdulillahirrohmanirrohim Masih dalam kondisi sehat Kita akan lanjut pembelajaran tentang perbaikan komputer dan perangkat-perangkat yang lain Pada video kali ini kita akan menunjukkan salah satu penyebab kerusakan pada sebuah power supply Unit power supply Atau dikenal juga dengan PSU PC Jadi PSU ini Kondisinya ketika dimasukkan ke CPU atau komputer Ketika kita tekan tombol komputernya Kipasnya muter sebentar mati lagi Kipas prosesor demikian juga Jadi tegangannya keluar tapi hilang lagi Keluar hilang lagi gitu ya Kita pencet satu kali Kipasnya muter mati lagi Habis itu muter lagi mati lagi Walaupun kita tidak menekan lagi tombol powernya Nah setelah kita cek sahabat semuanya Ternyata disebabkan oleh adanya kerusakan pada sebuah elko Ini adalah elko Tadinya ini kita kira rusak ternyata Karena agak seperti mau melembung Tapi belum terlalu parah Lembungnya belum terlalu parah Ternyata kita cek masih bagus Kemudian kita cek lagi ternyata Kita cek lagi ternyata ada satu lagi elko yang tidak melembung Tidak melembung ini bekas lem kayaknya Tapi ternyata kondisinya tidak bagus ya Kita bisa lihat disini Fisiknya seperti Seperti habis terbakar ya Tidak mulus Kita bandingkan dengan yang ini kan mulus Bodinya Ini seperti terbakar Melepuh Seperti melepuh Kelihatan seperti habis terkena panas yang sangat tinggi ya Dan setelah kita cek Bener ternyata Elko ini kondisinya Tidak bagus Kita bisa cek menggunakan Multitester Sebagaimana kita sudah sering tunjukkan Jadi pengecekan elko adalah Kita bisa gunakan multitester Analog lebih enak ya Kita set pada ohmmeter Pake X1 boleh atau X10 Kita pake X1 saja Karena ini Mikrofarad nya cukup tinggi 3300 mikrofarad Kemudian setelah selektor ke X1 Di blok ohmmeter Kita bisa sentuhkan Kedua probe ini pada Kedua pin dari elko ini Kita cek dulu Kita sentuhkan pada kedua pinnya Masing-masing Polak-balik dulu tidak apa-apa Maksudnya Tidak harus merah ke plus Hitam ke minus Tidak harus seperti itu Kita acak saja Kita sentuhkan begini Tidak ada gerakan sama sekali pada Jarum ya Kita juga balik posisinya Perhatikan jarumnya Sedikit pun tidak ada pergerakan Nah elko yang normal Seperti ini Tadi kita kira rusak Ternyata normal Ini sama juga Mikrofarad nya 3300 mikrofarad 10 volt Ini yang normal nih Perhatikan di Jarum multitester Nah dia bergerak Kemudian kembali lagi Ke posisi semula Kita balik Carum bergerak Kemudian Kembali ke posisi semula Ini menunjukkan bahwa Elko ini kondisinya Bagus Normal ya Jadi elko ini rusak Kita harus mengganti Agar Power supply ini Bisa kembali bekerja dengan normal Ini posisinya Elko yang ini tadi Posisinya ada di Sini ya Disini Bagian output memang Terhubung langsung dengan beban Yang ke Kita bisa lihat disini Voltasenya 10 volt Berarti tegangan Yang masuk kesini Kemungkinan 5 volt Dia terhubung ke jalur 5 volt Kemudian yang ini kita lihat Voltagenya 16 volt Nah kemudian yang melewat Ini adalah 12 volt Karena gak mungkin 12 volt Masuk ke elko 10 volt Jadi ini posisinya Disini Satunya Posisinya Satunya disini Maka elko ini Harus kita ganti Dengan Dengan elko yang sama Elko yang Ukurannya sama Ini 16 volt 3.300 mikro farad Bagaimana kalau kita ganti Dengan ukuran yang lain Kalau kita memiliki elko Dengan ukuran yang lain Disini yang harus kita perhatikan Adalah Voltagenya Voltage minimal Sama Dengan ini Yaitu 16 volt Karena kita sudah tahu bahwa Ini ada di jalur 12 volt Maka tegangan Harus di atas 12 volt Kita bisa pakai 16 volt 25 volt Atau yang lebih tinggi Juga gak apa-apa Yang penting nanti Fisiknya Bisa masuk ke MCB Ke PCB Kemudian Untuk Faradnya 3300 farad Ini tentu Oleh pabrikan Sudah diukur ya Sudah diukur sebaik mungkin Usahakan sama dengan ini Namun kalau Tidak memiliki Elko yang sama Misalnya Di bawahnya Jangan sampai Terlalu jauh Selisihnya Misalnya kita pakai Satu level Di bawahnya 3300 lah Yang 2000 sekian Gitu gak apa-apa 2600 Saya kira gak apa-apa Jadi ini Sobat semuanya ya Penanganan Sebuah Power supply Computer Yang Efeknya ke Computer Ketika Tombol power Ditekan Dipencet Satu kali Klik gitu Dia Kipasnya muter Mati lagi Mati lagi Begitu muter Seterusnya Tapi gak sampai Nyala komputernya Ternyata penyebabnya adalah Adanya Elko yang rusak Rusakan Elko Sekali lagi Kita pertegas ya Tidak selalu melepuh Di bagian sini Seperti ini Fisiknya yang rusak Belum melepuh Di seluruh fisiknya Semoga bermanfaat Terima kasih Thank you for watching Ketemu lagi pada video yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax